Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya Julu rendungan kita adalah menyucikan hati nurani Pernahkah Anda mendengar hati nurani Anda berkata Anda layak masuk neraka karena dosa-dosa masa lalu Anda Atau mengapa terkejut anak Anda tidak berbicara dengan Anda Anda tidak pernah ada ketika dia membutuhkan Anda Ada orang yang merasa tertekan karena rasa bersalah Dan membayar dosa-dosa mereka dengan menerita penyakit Dokter menemukan banyak penyakit disebabkan oleh rasa bersalah dan kutukan Karena hati nurani berkata Anda telah melakukan dosa Maka Anda harus dihukum dengan penyakit Itulah sebabnya Anda harus percaya penebusan Yesus Hati nurani Anda harus berkata Saya telah berdosa tetapi segala dosa saya telah dihukum pada tubuh Tuhan Yesus Jadi tidak ada lagi hukuman bagi saya hari ini Betapa lebihnya darah Krisus yang oleh roh yang kekal Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Sebagai persembahan yang tak bercacat Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup Ibrani 9 ayat 14 Satu-satunya cara untuk membawa kedamaian bagi hati nurani Anda adalah dengan melihat ke salib Salib Yesus adalah satu-satunya jawaban yang akan memuaskan hati nurani Anda Jadi ketika hati nurani Anda menghukum Anda karena dosa Jangan mencoba membungkamnya dengan perbuatan baik Anda Lihatlah salib dan katakan Bapak terima kasih atas Yesus dan salib Yesus benar-benar dikutuk atas nama saya untuk dosa-dosa saya Sekarang tidak ada penghukuman untuk saya Kemudian hati nurani Anda akan melihat salib dan berkata Damai, damai Saudaraku, pekerjaan Yesus yang selesai di salib Membebaskan dan menyucikan hati nurani Anda Amen Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton